Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Itu namanya terpensi Kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan Baru pertama kali terjadi KPK meminta maaf bahkan mengaku hilaf Usai mengumumkan tersangka kasus korupsi Permintaan maaf terucap Usai Komandan Pusat Polisi Militer Marsda Agung Handoko Bersama sejumlah personel POM TNI Acukan keberatan atas penetapan tersangka Dua perwira aktif TNI oleh KPK Yang mana salah satunya adalah Jenderal Bintang Tiga Kami sebuah penetapan sebagai tersangka ini adalah Kemenangan TNI sebagai menang-menang yang berlaku Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan Ada kelupaan bahwasannya Manakala ada melibatkan TNI Harus diserahkan kepada TNI Kepala Basarnas periode 2021-2023 Marsikal Madia Purnawirawan Henry Alviandi Diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas Terhitung dalam tiga tahun Jenderal Bintang Tiga itu bersama dan melalui bawahannya Letkol Afri Budi Cahyanto Diduga menerima sekitar 88,3 miliar dari berbagai vendor proyek Penyidik Puspom TNI menetapkan kedua personel TNI aktif Atas nama HA dan ABC sebagai tersangka Terhadap keduanya kita tempatkan di instalasi tahanan militer Milik Pusat Polisi Militer Angkatan Utara Kisru penetapan tersangka Kepala Basarnas Tak luput dari sejumlah drama Mulai dari pengajuan pengunduran diri Direktur Penyidikan KPK Brikjen Asep Buntur Rahayu Hingga kiriman sejumlah karangan bunga ke gedung KPK Yang bertuliskan Ucapan bermakna sindiran Lantas, siapa sebenarnya yang berhak menetapkan tersangka Terhadap anggota TNI aktif yang terlibat kasus korupsi? Karena undang-undang TNI dan undang-undang KPK Itu menegaskan bahwa dalam kaitan korupsi Anggota TNI juga bisa disidik dan dibawa ke peradilan Melalui proses KPK Permintaan maaf dan hilaf KPK Dengan mempersalahkan bawahannya Justru memperlihatkan ketidakprofesionalan KPK Dalam menangani korupsi yang menjerat anggota TNI Saya sudah bersama Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko Dan juga aktivis senior di bidang HAM Pejuang Kestaraan dan Keberagaman Yang kini menjabat Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi Selamat malam Pak Agung Selamat malam Bung Hendardi Terima kasih Sudah di Rosi Pak Agung, saya mau tanya dulu untuk klarifikasi Ramai-ramai seorang dan Puspom datang ke KPK Bersama para perwira tinggi TNI Lagi mau mengancam KPK ya? Baik terima kasih Mbak Rosi Jadi ya mungkin ini jawaban klise Yang pertama kita sama-sama para pendegak hukum Ingin silaturahmi ke rekan-rekan kita di KPK Kata silaturahmi itu kesannya baik Pak Tapi itu tidak tertangkap di publik Yang tertangkap adalah Para perwira tinggi datang Berseragam, loreng Ingin mengirimkan pesan Hei KPK jangan main-main sama TNI Baik Jadi kita kesana berseragam loreng Memang pada saat hari itu hari Jumat Seragam kita menggunakan loreng Di luar itu kita menggunakan bagian angkatan masing-masing Jadi yang saya bawa seluruhnya adalah aparat pendegak hukum Dimana sudah kita dengar bersama Bahwa ada personel TNI yang ditangkap tangan oleh KPK Dan diserahkan proses hukumnya kepada TNI Dari situ kita sudah mengantisipasi Dari mulai penyidik sampai dengan penuntut Orjen juga kita ikut sertakan Mendatangi kesana dalam rangka menanyakan sebetulnya Kepada pihak KPK Kami dari TNI meminta penjelasan Apa kemenangan dari pihak KPK Menetapkan personel TNI menjadi tersangka Karena kami ada ranah undang-undang kami Di undang-undang 31 tentang peradilan militer Agung dalam konferensi persnya Pak Agung Di KPK mengatakan Dari tim kami terus terang keberatan Kalau itu ditetapkan sebagai tersangka Khususnya untuk yang militer Karena kami punya ketentuan sendiri Punya aturan sendiri Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil Sebagai tersangka Begitu juga harapan kami Ya KPK juga demikian Artinya memang ada ketersinggungan Bahwa KPK yang menetapkan Tersangka seorang perwira aktif TNI Ada ketersinggungan itu? Tidak tersinggung sepuluhnya Pak Hanya meluruskan atau mendudukkan pada porsinya Pen kebapak mengatakan tidak terima Kalau tidak terima kan tersinggung Jangan diartikan seperti itu Jadi tidak terima kami ini karena Bukan pada porsinya Jadi kami punya porsi KPK juga punya porsi Nah itu yang mari sama-sama kita hargai Masing-masing punya ketentuan Jadi maknanya sebetulnya kesana Bukan terus dalam arti kami tersinggung Atau kurang suka atau apa itu Tidak ada maksudnya Oke Nah kalau begitu ketika tidak terima itu Pak Tidak terima dimananya? Ditetapkan tersangkanya oleh KPK? Atau karena mendengar penetapan tersangka itu Dari media masa? Kami mendengar dari media masa Dari media masa? Itu yang tidak dapat diterima? Iya Jadi misalkan dari KPK pun Kami juga kurang bisa menerima Karena memang bukan ranahnya menurut kami Menurut TN 3S Jadi ada dua poin yang menyebabkan itu tidak bisa diterima Satu selain itu bukan ranahnya Menurut TNI Dan kedua adalah dengarnya juga dari media masa Saya ke Bung Hendari dulu Bung Hendari kalau melihat kemarin Pemandangan kemarin Itu dianggap sebagai sesuatu yang Sangat baru dan agak ngeri sih sebenarnya Wajar gak kalau KPK itu ketakutan? Saya kira begini Susah menilai wajar gak wajar ya Tapi yang pasti ya ketakutan memang Menurut saya Dan seharusnya mereka tidak ketakutan semacam itu Tapi beginilah Saya kira Apa yang dilakukan itu jelas Mungkin buat KPK menakutkan Karena ini seperti buat saya Saya istilahkan intimidasi institusi Intimidasi institusi Kalau ini ya walaupun Pak Agung punya alasan Alasan tertentu untuk Tapi Pesan dan kesan yang disampaikan itu adalah Suatu intimidasi institusi Karena itu saya juga Mau komentari judul ini Sepakat juga saya dengan KPK Komisi Penyidik Hilaf Karena memang Betul Hilaf Karena Belum lebaran udah bermama-maafan ini Jadi minta Lebih mendahului yang lain ini Jadi mereka minta maaf Sebenarnya karena memang Hilaf Atau karena takut Pada institusi TNI Saya kira kalau Berapa Kalau Perdebatan wilayah Kewenangan Dari institusi TNI Maupun KPK Saya Dan disitu memang gak akan ada Habis ya Karena Dua-duanya punya argumen hukum yang Cukup kuat Namun Buat saya Semua hal yang semacam itu Itu mesti ditarik ke atas Ke konstitusi Dan konstitusi Menegaskan secara tegas Bahwa Kesamaan di depan hukum Bagi semua orang Tidak peduli Itu militer Itu aktif Tidak aktif Atau Apa Pensiun Pensiun Atau umum Itu semua dalam Punya kesetaraan Punya kesamaan Di Di depan hukum Ya itulah Saya makanya Karena itu Memang mungkin ada perbedaan Ada Pak Agung Pak Dan Puson Berpijak pada Undang-undang peradilan Militer Ya Yang menurut saya itu warisan Orde Baru yang udah 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 Sebetulnya sudah ditenggelamkan oleh Tenggelamkan dalam tanda kutip Adalah Oleh Undang-undang TNI Maupun Undang-undang KPK Yang mengamanatkan Lain Bahkan Itu merupakan Programnya Jokowi Periode pertama Untuk Merevisi Undang-undang Apa Peradilan militer Kita akan Mendiskutkan soal itu juga Bung Hendary Saya ingin mencari tahu Sebenarnya Dimana Tidak terimanya Karena Pimpinan KPK Bahkan Media Masa juga mendapat Rilis dari Ketua KPK Di 30 Juli Ketua KPK mengatakan KPK telah melibatkan POM TNI Sejak awal Untuk mengikuti Gelar perkara Sampai dengan Penetapan status perkara Dan status hukum Para pihak terkait Itu 30 Juli Dan semalam Di program Satu meja Pimpinan KPK juga mengatakan Udah berkoordinasi Jadi siapa yang bohong? Jadi Begitu kita mendapat Berita Persuril TNI Ada tertangkap tangan Kita memang dihubungi Setelah kami Berita dari media Ada staff kami dihubungi Melapor kepada kami Kami perintahkan berangkat KPK untuk berkoordinasi Memang disana Diskusi Dan Kira-kira sampai Menjelang malam Pada akhirnya akan Dilaksanakan Expus Di internal Memang betul Tim Puspom dilibatkan Pada saat itu Sudah ada wacana Untuk Penetapan Persangka Jadi Dari pihak sipil ada tiga Dari pihak TNI ada dua Karena ada pemberi Ada penerima suap Dari tim kami Jadi sampai di titik ini Benar ada koordinasi ya Pak? Betul Betul kami akui Tapi dari tim kami Mempersilahkan Untuk yang sipil Kami tidak setuju Jika yang militer Ditetapkan tersangka Silahkan Ditetapkan Yang sipil Untuk yang militer Akan kita serahkan ke POM TNI Begitu maksud kami Oke Jadi sebenarnya sudah ada Pembicaraan Sudah ada koordinasi Tapi waktu itu ada keputusan Bahwa silahkan Ambil yang sipil Militer Serahkan kepada kami Tapi kemudian KPK Memutuskan untuk Menetapkan tersangka sendiri Konferensi sendiri Tanpa berkoordinasi Itu yang tidak bisa Diterima oleh TNI Kalau Dalam konteks seperti ini Apakah ini sesuatu Yang memang prinsipil Tentang apa? Bahwa sudah berkoordinasi Dan sudah ada Pembicaraan Silahkan sipil Diambil Militer kami yang akan tangani Apakah Di titik seperti ini Ini memang sesuatu Yang prinsipil Kalau dilanggar Ini kalau ini Dikecilkan hanya Sekedar masalah koordinasi Seperti Pak Jokowi Ya seperti Pak Jokowi juga Menyatakan itu Seolah-olah ini hanya Hanya Salah berkoordinasi Atau kurang koordinasi Saya kira tahu Ada persoalan-persoalan Prinsip-persoalan utama Di dalam persoalan Yang terjadi Memang yang tidak Menjadi biasa Ini antara KPK dengan TNI Yang apa Yang saya katakan tadi Bahwa persoalan pertama Adalah soal Soal apa Peradilan militer itu Yang dijadikan Masih tetap dijadikan Alat Seringkali dijadikan Alat impunitas Ya Untuk melindungi Anggota-anggota TNI Yang mungkin terlibat Di dalam Apa Bukan persoalan Pidana militer Nah itu seringkali digunakan Saya kira itu yang mesti Apa Menjadi Ini dan kedua Jadi Anda melihat bahwa Ini lebih daripada Sekedar soal koordinasi Sekedar soal Lebih lah Dari sekedar Soal koordinasi Yang Yang berikutnya Saya kira juga Apa yang di Apa dilakukan oleh KPK juga Ini Apa Apa istilah saya Udah terlihat kok Dari semua Pimpinan KPK Tiga yang bicarakan Pertama-tama Pak Alexander Marwata Kemudian Permintaan maaf Dari Tanak Dan kemudian Pak Ferry Ketiga-tinganya Enggak ada yang singkron Itu ngomong Bicara Itu memperlihatkan Bahwa Ya Kalau Anda tanya Pertama tadi Apakah mereka takut Saya kira takut Itu Itu menunjukkan Itu takut Saya mau Katakan begitu Dan mereka Apa Khawatirkan Nah ini Karena ini Pekara yang memang Tidak ada presidennya Menurut saya Tidak ada presidennya Bahwa ini Ini adalah Kali pertama terjadi Betul Tapi saya kira Yang saya sesakan adalah Kok langsung minta maaf Padahal Menurut saya Kalau merasa Bahwa ada Kesalahan prosedur Atau apa Ada praparadilan Anda tidak setuju Bahwa kenapa KPK Langsung minta maaf Sama sekali Saya tidak setuju Saya adalah Pansel KPK Pada waktu yang lalu Ya kan Yang memilih Mereka Satu diantara Sembilan orang Pimpinan KPK sekarang Jadi kalau pimpinan KPK sekarang Banyak dikatakan oleh orang Terburuk sepanjang sejarah KPK Anda juga harus bertanggung jawab Tidak begitu Saya bukan ibu mereka Mereka bukan anak-anak saya Yang mungkin kalau salah Masih saya bela Tetapi Mereka adalah Saya pilih Karena saya ditunjuk oleh presiden Untuk melakukan pilihan Terhadap Sekian banyak orang Dan mereka Pada saat itu adalah Orang-orang yang terbaik Bahwa Mereka kemudian bekerja Dan ada kekeliruan Saya juga punya kewajiban Untuk mengkoreksi mereka Baru sekali ini KPK tampak ketakutan Menangani perkara korupsi Karena menyangkut Militer aktif TNI bersikap KPK Ciut Tituk KHA bersama Dan melalui ABC Mendapatkan nilai swab Dari beberapa proyek Di Basanas Sekitar 88,3 miliar Aparte ini Tidak bisa menempatkan Orang sibil Sebagai persahitan Begitu juga KPK Kalau saya intervensi Itu merentahkan Batalion mana Taksudnya duduk Itu namanya intervensi Panglima TNI Dan jajaran TNI Atas telepon ini Kami mohon dapat Dimaafkan Saya masih bersama Komandan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko Serta Ketua Dewan Nasional Setara Institut Hendardi Saya mau masuk dulu Untuk mengingatkan kembali Apa kalimat yang cukup Mengejutkan juga Bagi banyak orang Bahwa setelah Pimpinan KPK Yang persatu Menetapkan tersangka Lalu Ramai-ramai Datang para Perwira tinggi Militer KPK Dan kemudian Ada Wakil Ketua KPK Pada tanggal 28 Juli Yang menyatakan Bahwa ada kekilafan Dan mau minta maaf Saya ingin kita Mendengarkan lagi Lengkap Pernyataannya Dalam pelaksanaan Tangkap tangan itu Ternyata Tim menemukan Mengetahui Adanya Anggota TNI Dan Kami paham Bahwa Tim penyelidik kami Mungkin Ada kehilafan Ada Kelupaan Bahwasannya Manakala Ada melibatkan TNI Harus diserahkan Kepada TNI Saya ke Bung Hendari dulu Sebagai Panitia seleksi Pimpinan KPK Yang sekarang Ada nuansa Justru menyalahkan Anak buah Yaitu penyidiknya Memang kalau dalam hal ini Memang penyidik yang harus bertanggung jawab Mereka kilaf Eh begitu nangkep Eh lupa Ternyata tentara aktif Saya kira gak semua ada prosedurnya Pasti ya Di penyidik pasti ada Sudah bekerja Dan itu Dilaporkan ke pimpinan Jadi gak mungkin penyidik itu berjalan sendiri Tidak mungkin berjalan sendiri Semua di bawah kontrol itu Semua Jadi pimpinan KPK Pasti tahu Bahwa Ada target operasi Dari militer aktif Ya saya kira Karena itu Kenapa kemudian Dirdiknya Direktur Penyidiknya Si Pak Asep itu Kemudian Menyatakan mundur kan Walaupun dia Kembali lagi atau apa Gak tahulah Saya kira Akibat itu Karena Kemudian Seperti dikorbankan Waktu koordinasi dengan KPK Ikut berkoordinasi juga dengan pimpinan KPK Ikut Pak Ikut ya Jadi pada saat Pada saat kita datang ke sana Kita ikut Saya ikut Maka yang Kami sampaikan Kami dengan Aparat Penegak hukum Di lingkungan TNI Kami datang ke sana Jadi ini penting untuk Mengkelirkan Dan mengklarifikasi Jadi dalam koordinasi antara KPK Itu termasuk pimpinan KPK Dan Puspom juga tahu Artinya pimpinan KPK Tahu bahwa akan ada Status tersangka Bagi militer aktif Tidak mungkin kemudian Penyidik Yang dianggap hilaf Kalau yang Pada saat gelar Perkara Kami belum ikut Hanya tim kami yang ke sana Jadi pada saat yang kami Kami itu maksudnya Bapak atau Tidak Staff kami Oh staff Tapi ada dari institusi TNI Yang datang gitu kan Betul Yang malam Yang tadi sudah saya sampaikan di awal Oke Ini saya mau klirkan Berarti pimpinan KPK Tahu dong ya Ada target operasi Tangkap tangan Yang melibatkan Anggota TNI Mana ada OTT Pimpinan KPK Tidak tahu Dari zaman KPK lahir Tidak tahu lah Pasti Pasti ada laporan Jadi kalau dibilang Penyidik yang hilaf Dia tidak bilang Penyidik yang hilaf Dia bilang dia yang hilaf Tahu Tahu siapa Tim penyidik kami Ada kehilafan Ya ya Tapi saya kira Ya itu Cara mengkambing hitamkan aja Menurut saya Tetap Apa Tahu tanggung jawabnya Ada di komisioner kan Di Beberapa orang komisioner Baik Kita sudah mendapat gambaran Bahwa dalam institusi Pendegak hukum Yang bernama KPK ini Tidak ada sinkronisasi Koordinasi Tidak saja antara pimpinan Tetapi juga semacam Lempar handuk Atasan Atau menyalahkan Anak buah Dan tidak mengambil Alih tanggung jawab Pada pimpinan Tapi kalau kita bicara Soal Key love ini Dan minta maaf Bung Herdadi tadi mengatakan Tidak seharusnya Tidak minta maaf Tetapi kan memang TNI tidak bisa terima Kalau kemudian Mereka Bukan yang menangani Atau mentersangkakan Anggota militer aktif Ya itu karena Pandangannya TNI Selalu dilandasi Oleh undang-undang Peradilan militer Yang masih berlaku Itu adalah warisan Orde baru Yang dipakai terus Untuk memproteksi Tetapi Itu dipakai terus Untuk memproteksi itu Sementara ada undang-undang Sudah ada undang-undang TNI Undang-undang KPK Yang menjelaskan bahwa Tindak pidana Apapun itu Yang bukan Tindak pidana militer Itu harus di Peradilan umum Nah itu perbedaan Tapi saya sadar Perbedaan ini Susah Kemudian ditemukan Makanya kita kembalikan Ke konstitusinya Bahwa Ini merupakan Apa Ini adalah Apa Kesamaan Di depan hukum Itu berlaku Untuk semua Tidak Ini Jangan Ya kalau TNI Merasa bahwa Dia bisa Punya aturan sendiri Punya ini Nanti merasa Punya negara sendiri Oke Apa tanggapan Pak Agung Baik terima kasih Mbak Jadi pada prinsipnya TNI Tak kepada hukum Apapun aturannya Kita ikut Nah sekarang Yang kita gunakan Adalah aturan yang ada Memang betul Dari Pak Enterti tadi Sudah ada undang-undang TNI 2004 Di pasal 65 Kalau tidak salah Itu menyatakan bahwa Perjurit yang melanggar Tindak pidana umum Di peradilan umum Kalau melanggar Tindak pidana militer Diadilan di peradilan militer Ya Pak Enterti itu clear kan sebenarnya Tetapi Banyak yang tidak membaca Di pasal 74 nya Nah disitu Di pasal 65 Diperlakukan Jika sudah ada undang-undang Peradilan militer yang baru Yang baru Problemnya adalah Belum ada undang-undang militer yang baru Sehingga Undang-undang peradilan militer yang ada Yang 31 Itulah yang digunakan Oke Ini penting saya tanyakan gini Keberatan TNI ini Karena yang ditangkap Atau disersangkakan General Bintang 3 Sebenarnya kan udah mau pensiun Hanya Kak Dan Kalau sebenarnya Satu hari sudah skepnya Keluar Ada Sertijab Gak apa-apa TNI Kami Menganut bahwa Subyek hukum Di peradilan militer Adalah Prajurit Satu Dan Kita mengenal ada Tempus Delikti Siapapun itu Selama masih aktif Siapapun itu Sipil tidak boleh menangani Siap Jadi Pada saat Kapan Tindak pidana itu dilakukan Manakala dia masih aktif Itu adalah tanggung jawab kami Walaupun itu sudah pensiun Oke Ini tadi Landasan hukumnya jelas Dari Dan Puspom Bung Hendardi Bahwa Pasal 74 Itu baru berlaku Kalau ada undang-undang peradilan militer Baru langsung dibikin Jadi wajar Kalau TNI masih menggunakan Undang-undang peradilan militer Yang lama Yang Anda katakan Sebenarnya itu produk Warde baru Yang sudah ingin ditenggelamkan Iya Dan enggak Saya Kira undang-undang TNI Dan undang-undang KPK itu Tegas menyatakan bahwa Siapapun Yang melakukan Pelanggar tidak pidana Umum Itu diproses Di dalam Peradilan umum Di dalam Apa Peradilan umum Tidak Jadi Tidak ada Pengecualian Antara militer Tapi bahwa Ada Ada apa Kemudian perbedaan Apa Pandangan Pandangan Apa Bapak yang menyatakan bahwa Apa Pasal itu Sebelum ada undang-undang Militer Peradilan militer yang baru Itu tidak berarti ya Bahwa Kita Menunggu itu Ini Karena amanat itu sendiri Sudah ada Di dalam Baik-baik di Prolegnas Maupun ini Jadi semangatnya itu harus Semangat ini Karena itu kita mesti tarik ini ke atas Lagi Kesetaraan di depan hukum Kalau enggak begini Enggak akan selesai Karena itu akan dipakai terus Selama belum Belum ada perubahan Itu akan dipakai terus sebagai Apa Proteksi Sebagai impunitas Ya Sebagai Untuk Impunitas Kelompok tertentu Di dalam hukum Dan itu yang Saya kira Tidak fair lah Ya Untuk siapapun Menurut saya Begitu Baik Militer aktif Kini mulai banyak Ditempatkan di institusi sipil Jika mereka melakukan Tindak pidana Mengapa harus militer Lagi yang menangani Saya masih bersama Dan Pus Pom TNI Mas Dara TNI Agung Handoko Dan aktivis HAM Senior Handardi Saya ke Pak Agung Pak Agung Sekarang Baik polisi Maupun militer aktif Menerima penempatan Di institusi sipil Tetapi kemudian Kalau melakukan Tindakan kejahatan Korupsi misalnya Tidak boleh Ditersangkakan oleh sipil Tugas sipilnya mau Tapi ditersangkakan oleh sipil Tidak mau Terasa seperti Tentara ingin Dianak Dianak emaskan Diistimewakan selalu Apa Apa penjelasan TNI Kalau Dengan anggapan seperti ini Baik terima kasih Jadi Kembali tadi Bahwa subyek hukum Kita Di peradilan militer Adalah Prajurit Militer aktif Soal Dikatakan bahwa ini Seolah-olah Mendapat Privilege Atau impunitas Sebetulnya tidak Hanya mungkin media Tidak pernah meliput Bagaimana Penanganan hukum Di lingkungan TNI Kalau kita lihat Masalah korupsi di Indonesia Dari antara Kalau Bukan maksudnya untuk Mendikutungkan Antara sipil dengan militer Dengan jumlah yang lebih banyak Sipil mungkin Yang hukuman berat Baru dua memang Satu di sipil Satu di militer Seumur hidup Nah ini Bisa jadi Contoh Di luar itu Banyak sekali Militer-militer yang Dipecat Hanya gara-gara Berbagai macam Kasus Ini Bapak ingin mengatakan Bahwa Dengan mereka Disidang di polisi militer Tidak berarti mereka bisa Melenggang kangkung Tidak memberikan impunitas Tetapi ini yang justru menjadi Pandangan bagi banyak orang Termasuk masyarakat sipil Bung Hendari Baru saja mengatakan Bahwa Cara-cara semacam ini Menarik Militer kembali Ke Apa Peradilan militer Padahal kejahatan mereka Adalah kejahatan Misalnya korupsi Itu adalah untuk impunitas Gimana Anda Menggambarkan bahwa Itu sebuah kaitan Atau Sebuah relevansi Yang sangat jelas Itu satu hal ya Bahwa Impunitas Apa Proteksi Ataupun impunitas itu Bakal terjadi Karena mereka menangani Dirinya sendiri kok Gitu ininya Ya Bagaimana orang melihat Ini soal akuntabilitas Gitu Ya Sekarang misalnya Oke Jadi persoalan apa yang Pak Agung sampaikan tadi Bahwa Saya tidak memperoleh Masalahkan Apakah Apa Peradilan militer itu Misalnya akan menghukum Seseorang Berat Beringan atau berat Ya Karena Itu otoritas Dan wilayah hakim Ya Yang saya persoalkan Adalah misalnya Sekarang Tapi Yang lebih jauh dari Sekedar Impunitas dalam Kepengertian politik Adalah Sejauh mana Keterbukaan Akuntabilitas Di apa Misalnya orang bertanya Bagaimana tahanan militer Apa benar Dia ditahan Ini Semacam itu Ya apa Kemudian bagaimana Prosedur pengawasan Tahanan dan Narapidana militer Itu saja persoalan teknis Yang kemudian akan berlanjut Menjadi Pertanyaan-pertanyaan Mengapa itu Tidak Mengapa tidak percaya Ya Kalau Mereka bisa menangani Sendiri Kan orang lain Tidak bisa lihat Ya orang Apa Di KPK aja Diambil Tsknya Anda lebih percaya Bahwa Semua prosedur itu Biar ditangani oleh Aparat penegak hukum Yang notabene sipil Di mana-mana Negara demokrasi Begitu Dia tidak peduli Militer Tidak peduli Apa Apakah itu Pensiun Atau sudah Atau Aktif Ya Kalau dia melakukan Suatu tindak pidana umum Ya Tempatnya di Wilayah peradilan umum Bagaimana Hal-hal Seperti ini Bisa diterima oleh Institusi TNI Baik Mbak Rozi Jadi masalah impunitas ini Ya kami juga Perlu Kejelasan Di mana Bukti-bukti Bahwa kami Mempunyai impunitas Tunjukkan Bahwa Prajurit-prajurit TNI Yang melakukan Pelanggaran hukum Dibebaskan Atau tidak mendapat Putusan hukuman Kami sangat terbuka Dan secara formil Persidangan itu Harus dinyatakan Terbuka untuk umum Jadi Ya mungkin Peradilan Di lingkungan militer Persidangannya Tidak menarik media Dibanding Mohon maaf Kalau ada artis Bermasalah Ini akan berbeda Ini yang perlu Tapi disini ada soal Sedikit perbedaan Karena Pak Agung kan Mengatakan Soal faunisnya Percayalah Bahwa Militer aktif Dia dipecat Dan kemudian Juga hukuman Yang tidak ringan Bapak ingin mengatakan Bahwa tidak ada Yang bisa melenggang Kangkung Tetapi kan Yang menjadi poin Kritis Dari seorang Hendardi Adalah Bukan soal faunis Hukumannya Tapi selama proses Di peradilan itu Karena antara Mereka Menjaga Mereka sendiri Begitu kan poinnya Mereka menjaga sendiri Diri Dirinya sendiri Dan itu Seberapa jauh Publik bisa Mengawasi itu Ya dan Saya setuju Sebetulnya Kalau Menghukuman Keras Asal itu Tindak pidana Militer Ya silahkan Tapi kalau Tindak pidana Umum Ya itu tidak Di peradilan militer Silahkan dijawab dulu Jadi masalah Bukan tadi Permasalahan faunisnya Tapi prosesnya Tadi saya sampaikan Bahwa kita sangat terbuka Mau mulai proses penyidikan Seperti sekarang ini Silahkan Kami sudah terbuka Silahkan teman-teman media Mengikuti Dan kita akan terus Laporkan Perkembangan-perkembangan Yang kita tanggungi Itu kan persidangan Tapi Pak Kan yang ditanyakan Soal pada saat Ia ditempatkan Di polisi militer Silahkan Kita mau dilihat Silahkan Mungkin Mohon maaf Perlakuannya akan Lebih berat Mungkin Dibanding masyarakat Yang pada umumnya Saya mau masuk Ke pernyataannya Pak Mahfud Karena Menkopol Hukam Pada tanggal 1 Agustus Lalu Bung Hendardi Yang mengatakan Kesan saya pribadi Peradilan militer itu Kalau sudah mengadili Biasanya lebih steril Dari intervensi politik Biasanya lebih steril Dari tekanan masyarakat sipil Oleh sebab itu Kita percayakan ini Kepada peradilan militer Dan kita semua Akan mengawalnya Dari luar Jadi sebuah Justru Dukungan Bahwa peradilan militer itu Pak Mahfud Ingin menjawab Sinisme Dari masyarakat sipil Soal Ah peradilan militer Tanan militer Pasti antar mereka Jeruk makan jeruk Pak Mahfud Memberikan kalimat ini Untuk menjawab Sinisme Anda Ya dia lagi bermain kata-kata Biar aja Tapi saya kira Apa dia harus Elaborasi dong Bagaimana menjawab itu Dengan konkret Kalau cuma Bicara begitu Kenyataannya kan Bahwa Dia Hanya menunjukkan Ketidakmampuan Pak Mahfud Sebagai menkopo lukam Ya menarik Apa persoalan-persoalan Apa yang Pidana-pidana umum Yang Tidak Bukan pidana militer Itu Ditangani oleh Militer Dia tidak bisa tarik ke ini Karena itu Itu justifikasi Semacam itu buat saya Jadi kalau Anda Selama ia melakukan Satu tindakan pidana Yang bersifat militer Itu tidak masalah ya Di peradilan militer Ya memang itu Begitu aturannya Tetapi ketika ia bersama-sama Dengan sipil Melakukan kejahatan Pidana umum Ia harus diserahkan Pada peradilan umum Ya Jadi dan itu Ya walaupun perdebatan itu sekarang Mungkin Apa karena Saya katakan tadi Undang-undangnya masing-masing Masih cukup Masih ada Masih 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 ada Masih Boleh katakan Sama kuat gitu Ya mungkin memang harus dicari Jalannya Ya misalnya Peradilan koneksitas Itu merupakan satu Satu Cara ya Yang bisa di Atur kemudian Tetapi Untuk sementara waktu Tetapi ada PR yang Paling mendasar Buat saya Ya PR Dan ini karena Sebetulnya Ini PRnya Pekerjaan rumah politik Apa Presiden dan parlemen ini Memang Tidak punya nyali Untuk Membuat Apa Merubah Merevisi Undang-undang Peradilan militer Dari dulu Ya karena Apapun Ya saya bicara di depan militer Bahwa Supremasi militer Masih cukup kuat Untuk Ini Ya Powernya Masih cukup kuat Di dalam politik Indonesia Itu saja Masalahnya Gak jauh Jadi persoalan Persoalan politik Kalau semua Mau Anda kembalikan Ke ini Kita bisa saja Ngakal-ngakali Dengan koneksitas Ini tetek Bengek Segala macam Tapi persoalan Intinya adalah Bahwa Memang Supremasi militer Masih Cukup Dominan Di dalam politik Indonesia Sehingga Presiden Maupun Parlemen DPR Tidak punya Nyali Saya mau katakan Apakah Bung Hendar Apakah Pernyataan-pernyataan Seperti ini Karena misalnya Banyak juga Pergiru yang mengatakan Ini adalah bagian Dari proksi Yang tidak ingin Institusi militer Itu kuat Pokoknya Institusi militer Itu harus Siapa yang gak pengen kuat Kalau ngelewan Ada musuh dari luar Ya harus kuat Kalau perlu Saya terjun juga Ikut Bantu Tapi Persoalannya Kita bukan Melawan musuh Apalagi Sebenarnya Yang menjadi Khawatiran Bukankah Tanya saat ini Sudah Mereformasi Dirinya Mengapa Sinisme Itu masih ada Ini bukan Sinisme Kenyataan Bahwa Di dalam hukum Apa yang namanya Azaz kesetaraan Dalam hukum itu Tidak Dijalankan Kenapa Tadi saya katakan lagi Karena ada Beberapa Perundang-undangan Kemudian Yang menghambat Kenapa Kemudian Tidak dirubah Karena Politik itu Presiden Maupun Parlemen Yang punya Keurangan Legislasi Terhadap itu Tidak punya Nyali Kenapa Karena Militer masih cukup Kuat Dominasi Betul Ada perubahan Di dalam militer Pasti Banyak perubahan Menurut saya Namun Kan kita bicara Dalam konteks ini Konteks bagaimana Mengadili Militer Supaya ini Tidak selalu menjadi Konflik ke depan Yang terus menerus Ini Ingat loh Ini warisan Order baru Presiden Presiden Jokowi Mengatakan Harus ada Evaluasi Agar Jangan ada lagi Korupsi Di tempat-tempat Yang penting Termasuk Evaluasi Penempatan Militer Dan Polisi Di tempat-tempat Sipil Apa artinya Masih bersama saya Dan Pus Pomteni Marsda Teni Agung Handoko Dan Aktivis Senior Pejuang Kestaraan Dan Keberagaman Hendardi Saya ingin Kita melihat lagi Mendengar ulang Apa kata Presiden Jokowi Untuk Mengevaluasi Posisi-posisi Penting Supaya tidak Terjadi lagi Kasus rupa Ini Pernyataan Presiden Pak soal Kabasarnas Polemiknya Bagaimana Pak Polemik Kabasarnas Penangkapan Ya itu masalah Menurut saya Masalah koordinasi Masalah koordinasi Yang harus Dilakukan Semua instansi Sesuai dengan Kewenangan masing-masing Menurut aturan Kalau itu dilakukan Rampung Pak ada evaluasi Perwira tinggi TNI Yang menuduki Jabatan Sipil Enggak Karena akhirnya Kalau ada masalah hukum Kedepan Akan terjadi konflik Seperti Kabasarnas Semuanya akan Dievaluasi Tidak hanya masalah Itu semuanya Karena kita Tidak Mau lagi Di tempat-tempat Yang sangat penting Terjadi Penyelayanan Terjadi korupsi Jadi kalau kita kembali Apa yang dikatakan Presiden Ditekankan lagi oleh Presiden Kuncinya hanya koordinasi Bung Hendari Jadi Tak lebih dari itu Andaikan Ada koordinasi Pasti ini tidak Terjadi lagi Jadi Tidak terlalu jauh Soal peradilan militer Amanemen undang-undang militer Ya respon ini Respon teknis dari Pak Presiden ini Menurut saya Menggambarkan Sebetulnya Pemahaman yang minimal Dari Presiden sendiri Dan lemahnya Pemihakan justru Pak Jokowi Terhadap Pemberantasan korupsi Kenapa sampai sejauh itu? Dan juga Pelembagaan Persamaan Di depan hukum Ya dia Ini Katanya hanya Soal koordinasi Dia tidak menangkap Pak Jokowi Tidak menangkap Suatu potensi Impunitas Yang selama ini Melekat pada Oknum TNI Yang melakukan Satu tindak pidana Korupsi Atau Tindak pidana Umum lainnya Ini telah Mengafirmasi Bahwa Mengafirmasi Satu Apa Asumsi Banyak pihak Bahwa Sejauh ini Seperti pengadaan Barang dan jasa Kemudian Termasuk pengadaan Alutista Ya di institusi TNI Di Departemen Pertahanan Atau di Apa Kementerian Pertahanan Atau institusi Sektor keamanan yang lain Itu Sulit memenuhi Kewajiban Standar Transparansi Dan Akuntabilitas Itu saya kira Yang mesti ditangkap Jangan Cuma Melihat Ini Seolah-olah Tidak ada masalah Besok-besok Timbul lagi Masalah semacam ini Menurut saya Saya berikan Pak Agung Jadi terkait Dengan impunitas Tadi Kita sudah Sangat terbuka Sekarang Mencari informasi Apapun Akan sangat mudah Ada asas hukum Tapi ada lagi Untuk militer Itu yang perlu Diperhatikan Untuk kepentingan Pertahanan Nah ini banyak Yang tidak Dipahami oleh Masyarakat Oke Jadi kenapa itu Tidak di peradilan umum Tetapi di peradilan militer Ada kaitannya Dengan operasional Pertahanan Iya betul Jadi sebagai contoh Ada para jurid Yang mendapat Putusan hukuman Kalau itu Diadil di peradilan umum Langsung Dieksekusi oleh Jaksa Masuk tahanan Tetapi Untuk di peradilan Di peradilan militer Sama Eksekutornya adalah Auditor Militer Tetapi Masih ada lagi Ketentuan Bahwa seorang Ankum Atau komandannya Kalau boleh dikatakan Bisa menunda Pelaksanaan itu Nah ini Bisa diasumsikan Bahwa ini Intervensi Dan ikunitas Padahal Kepentingan menunda Itu ada ketentuannya Kalau si prajurit ini Mungkin punya keahlian Khusus Yang tidak dimiliki oleh Prajurit lain Sedangkan dia akan Digunakan untuk operasi Jika ini masuk tahanan Operasi bisa tidak berjalan Misalkan seperti itu Ini kan tidak Maaf maaf Berarti Ada seorang Misalnya Dia membunuh Warga sipil Tapi karena keahliannya Dibutuhkan Si pembunuh ini Yang harusnya ditahan Dia bisa Tetap Bertugas Atas nama Operasi Pertahanan Keamanan Bisa Misalkan itu memang Betul-betul Tentunya dengan pertimbangan Yang matang Ilmu yang dimiliki Memang tidak dimiliki Oleh prajurit lain Hanya satu-satunya Dari sekian Satus ribu Prajurit Hanya dia Misalkan demikian Tapi batasannya apa? Ya kemampuan tadi mbak Kemampuan Kemampuan spesialnya tadi Yang itu digunakan Untuk suatu operasi Ini yang kemudian Dianggap sebagai Bagian dari impunitas Hanya Karena ia punya Keahlian Tapi kemudian Dijadikan alasan Sebagai Dia bisa Dia harus melakukan Satu tugas yang Untuk demi kepentingan Sebetulnya bukan alasan Menurut kami Karena Kaitannya memang Untuk kepentingan Negara Misalkan untuk Kepentingan negara Jadi Seorang prajurit Yang sudah terbukti Melakukan kejahatan pun Dia masih bisa Ditunda hukumannya Bisa Bukan berarti hilang hukumannya Hanya ditunda Hanya ditunda Setelah dia melakukan tugas negara Harus melunasi hukuman Itu sebenarnya argumentasinya Ada tugas Demi kepentingan negara Itu di peradilan militer Kalau melakukan Tindak pidana militer Tapi kalau dalam kaitan dengan Tindak pidana umum Tidak bisa Betul Justru itulah Mengapa ada kepentingan Prajurit aktif Tetap di peradilan militer Itu dua sisi Dalam satu mata uang Yang bisa Ini Satu sisi Bisa memang Mungkin betul Ada ini Tapi saya gak Tahu Case-case-nya semacam apa Tetapi kalau Di lain pihak Itu bisa terus-menerus Dipakai sebagai Impunitas Jadi apa lesson learn Apa pelajaran terbaik Dari kasus ini Baik Jadi Kita sebagai aparat penaga hukum Sama-sama aparat penaga hukum Memang Alangkah baiknya Kalau kita saling bersinergi Kita saling mengisi Justru jangan sampai ada celah Seperti kejadian sekarang Banyak polemik Akhirnya menguras energi kita Menguras tenaga kita Jadi kembali tetap Hanya dikoordinasi Iya Salah satu misalnya Anggota Komisi 3 Merasa Ngatakan bahwa TNI merasa Dilecehkan Tapi apakah TNI juga Merasa dilecehkan Akibat perbuatan Kak Basarnas Yang mengkorupsi Alat-alat kemanusiaan Untuk mencari korban Celaka dan bencana Jadi Panglima juga Sudah tegas Bahwa beliau sangat kecewa Dengan kejadian ini Saya kira Kita sebagai prajurit Terus bisa menjabarkan Bahwa Hal-hal seperti itu Tidak boleh terjadi lagi Terhadap Seluruh prajurit TNI Anda Bung Hendari Anda mengeluarkan Pernyataan yang cukup tegas Agar Presiden Menerbitkan Perpu Untuk mengubah Undang-Undang Peradilan Militer Demi menjawab Rasa keadilan Yang terusik Dan pelanggaran Prinsip kesamaan Di muka hukum Inikah lesson learned Dan jawabannya adalah Perpu itu Jadi saya tetap berpendapat Bahwa ada Harus ada upaya segera Untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer Bisa dengan model Fast track Fast track legislation Membuat undang-undang ini Atau dengan Perpu Atau dengan Perpu Bahkan dengan Perpu Tanpa tindakan yang segera Saya kira Belajar dari kasus ini Kan Anda tanya Apa yang bisa pelajaran ini Adalah Kepercayaan publik Pada lembaga KPK Itu tidak akan pulih Dan kepercayaan publik Demikian juga Kepercayaan terhadap TNI Itu Juga Begitu Tapi saya juga Mengusulkan Bahwa Di dalam konteks penanganan ini Peradilan koneksitas itu Bisa dipilih untuk Merecovery Apa Rasa keadilan yang Terusik Ya karena Peradilan koneksitas Memiliki beberapa presiden Di beberapa Apa Di banyak kasus Ya Ini yang ini Tapi kalau ditangani sendiri-sendiri Ya orang Ini yang kan berulang Targetnya sendiri-sendiri Atau koneksitas Untuk sementara kami akan Laksanakan splitting Jadi sendiri-sendiri Tetap sendiri-sendiri Untuk sementara Tapi tetap koordinasi Kami sampai sekarang Masih koordinasi Ketat dengan KPK Untuk menangani Masih berjalan sekarang Oke Tetap sendiri-sendiri Itulah Pesan dari Dan Puswam TNI Baik Terima kasih Pak Dan Puswam Sudah memberikan penjelasannya Di ROSI Juga untuk Bung Hendardi Yang telah memberikan perspektifnya Di ROSI Saya Rosian Asilalahi Terima kasih sudah Bersama saya di Kompas TV Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih sudah menontonー Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menontonー Terima kasih sudah menontonー